Saudara malam ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menjadwalkan pengundian nomor urut calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ini jadi tahapan penting sebelum masuk masa kampanye pemilu. Sebelum mengundi nomor urut, para paslon akan mencabut nomor antrean terlebih dahulu. Urutan pencabutan nomor antrean sesuai urutan paslon yang mendaftar sebagai peserta pilpres ke KPU. Nantinya, paslon Anies Muhammad mendapat giliran mencabut nomor antrean terlebih dahulu di sesuai pasangan Genjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Setelah mengambil nomor antrean, para kandidat akan mengambil nomor undian sungguhnya. Satuan Gabungan Polri TNI mengamankan Kompleks Komisi Pemilihan Umum atau KPURI jelang mengundian nomor urut peserta pilpres 2024. Akses jalan di depan kantor KPU akan dibatasi. Ada 2.100 personel gabungan yang dikerahkan. Untuk mengamankan jalannya gelaran pengundian nomor urut peserta pilpres, akses masuk di gedung KPU juga diperketat. Setiap tamu melewati pintu detektor termasuk pesangan calon presiden, wakil presiden, tim pemenangan yang terregistrasi, dan memegang identitas khusus. Lebih lengkap jelang pengundian nomor urut capres dan copres akan disampaikan jurnalis Kompas TV Iryanda Mardanu. Selamat petang, Iryanda. Jadi bagaimana mekanismenya untuk pengundian nomor urut peserta pilpres di KPU nanti malam, Iryanda? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Sebenarnya tipis-tipis tadi juga sudah Anda sebutkan ya di beberapa berita pengantar bahwa nanti akan ada beberapa rangkaian penetapan nomor urut atau pengundian nomor urut yang akan dilakukan 3 capres-cawapres yang sudah terregistrasi di KPU RI. Nah untuk mekanismenya sendiri nanti yang pertama itu akan mengambil atau mencabut nomor antrean terlebih dahulu. Apa gunanya nomor antrean adalah untuk menentukan siapa yang duluan akan ngambil nomor urutan capres-cawapres. Jadi untuk penentuan siapa duluan yang ngambil nomor antreannya itu adalah siapa yang kemudian kemarin mendaftar pertama. Yang mendaftar pertama kita tahu adalah Amin. Nah nanti Amin akan ngambil dulu nomor antrean, pasangan Amin. Kemudian nomor antrean ini akan menunjukkan yang urutan keberapakah mereka akan mengambil nomor urut pasangan capres-cawapres. Nah tapi sebelumnya yang juga unik sebenarnya kalau untuk pengundian nomor urut ini juga sudah dilakukan setiap tahapan pemilu presiden baik itu di 2019 ataupun 2014 ataupun sebelumnya. Tapi untuk pertama kalinya Ibrahim dan juga Saudara ini akan dilakukan di halaman depan kantor KPU RI di Jakarta. Kemudian yang kami sorotin menarik juga adalah bahwa nanti yang pertama tahapan yang akan dilakukan sekitar jam setengah tujuh malam itu akan ada gala dinner bersama, makan malam dulu bersama mungkin untuk mencairkan suasana juga. Tidak hanya capres-cawapres yang sudah teregistrasi jadi tidak hanya Ganjar Mahfud kemudian Anies Mohaimin dan juga Prabowo Gibran yang akan ikut makan malam bersama dengan ketua KPU dan jajarannya tapi juga sejumlah ketua partai politik yang kemudian terakhir informasi yang kami dapatkan begitu. Nah selain itu memang kali ini tidak akan seramai waktu pendaftaran karena memang dibatasi area juga sudah steril di depan KPU RI Jakarta. infonya sih memang boleh beberapa simpatisan atau relawan nanti hadir untuk kemudian mendukung tapi yang kemudian ini resmi sekali boleh masuk ke ruangan yang ada di belakang saya ini atau tempat di belakang saya ini adalah 150 orang per pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Untuk lebih lengkapnya mekanisme seperti apa nanti malam akan kita dengarkan langsung pernyataan atau penjelasan dari Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik berikut ini. Dan gala dinar ini akan menunjukkan bahwa pemilu diselenggarakan dalam suasana penuh silaturahim. 19.30 kami baru akan memulai sidang pleno terbuka untuk melakukan pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pengambilan nomor antrian ini urutannya sesuai dengan waktu pendaftaran di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober. Pendaftar pertama, pendaftar kedua, dan pendaftar ketiga. Mereka mengambil nomor antrian pengundian, nanti setelah itu baru berdasarkan hasil penarikan nomor antrian ini mereka melakukan pengambilan nomor undian. Tahapan pengundian nomor urut capres-cawa pres selesai, yang pasti juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan juga para pendukungnya adalah pidato yang akan diberikan oleh pasangan capres-cawa pres. Kita tunggu nomor berapa yang akan didapat siapa dan itu juga apakah akan menentukan kemenangan mereka. Yang pasti pemilu kali ini harus kita sambut dengan Rian Gembira juga salah satunya. Ibrahim. Terima kasih Rian Damardhanus untuk laporan Anda langsung dari kantor KPU.